Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Nah buat kalian yang baru jaga bunyi channel youtube ini Jangan lupa untuk subscribe dulu Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Oke teman-teman, jadi di video kali ini Aku mau bikin tutorial cute cut lagi Tapi bukan yang transisi ya Jadi disini aku mau bikin tutorial Gimana sih caranya untuk bikin video musik estetik Berserta dengan quotes literasi gitu Mirip dengan postingan instagram aku di beberapa hari yang lalu ya Kalau kalian lihat Nah itu aku ngeditnya pakai aplikasi cute cut atau ccp Gak pakai aplikasi lain Tapi ada satu aplikasi tambahan Nah nanti untuk aplikasi tambahan itu bakal aku jelasin Oke jadi disini kita mulai aja ya ke tutorialnya Nah jadi untuk aplikasi Seperti yang aku bilang tadi Disini yang kita butuhkan ada dua Dua aplikasi Yang pertama itu pastinya aplikasi cute cut atau ccp Nah yang kedua yaitu aplikasi pack tweet Aplikasi itu bisa kalian download di playstore Kita coba ke playstore dulu Nah untuk aplikasi kedua yaitu aplikasi pack tweet Seperti ini ya Pack tweet photo editor and post creator Ini murah banget cuman 5,3 MB Jadi kalian bisa download aja di playstore ataupun di appstore ya Ini kita coba install dulu Nah ini aku lagi coba install dulu ya Nah jadi fungsi aplikasi pack tweet ini Kalau kalian belum tau Jadi disini nanti fungsinya itu buat kita ngisi kata-kata gitu Jadi kalau kalian yang punya kata-kata mutiara atau sebagainya Kalian nanti tulis di pack tweet ini Atau kalau kalian punya twitter yang asli Kalian bisa tuh gunain twitter kalian untuk bikin caption Terus kalian screenshot nanti Dan kalian masukin di video estetik kalian Nah berhubung aku gak punya twitter Jadi aku pake aplikasi yang packnya aja gitu Nah oke ini aku udah selesai nginstall Kita tinggal buka aja Nah nanti ada tampilan seperti ini Kita tinggal klik aja panah yang warna biru di atas ini Terus klik lagi Kalian klik aja sampe selesai Nah kalau udah ada tampilan seperti ini Ini untuk kita bikin pack tweetnya nanti ya Disini kita atur aja dulu Kita ke gambar settingnya ada disini Oke jadi disini ada beberapa item yang harus kalian centang atau enggak Ini yang pertama yaitu ada show verified icon Jadi itu kalau kalian pengen iconnya itu icon centang biru Icon verifikasi kayak gini Kalian bisa centang aja Tapi kalau enggak kalian bisa hilangin Nanti yang centang biru bakal hilang kayak gini Ini aku pengen pake centang biru Jadi aku tinggal centang aja Nah yang show translate from itu gak usah Add image gak usah Show more reply ini gak usah Kita hilangin aja centangnya Terus ini gak usah Yang one more reply gak usah Dark mode aku pengen pake dark mode Jadi aku centang Show twitter for ini gak usah Kita hilangin aja Add video gak usah Show likes yes Centang aja Dan show retweet Ya centang aja Jadi yang kita centang Yang ini Ini sama ini ya Oke kalau udah jadinya kayak gini Nah disini kita ganti dulu foto profilnya Kita klik aja foto profil ini Terus ini ada pilihannya Aku mau pilih dulu fotonya Nah ini contoh aku mau pake foto ini Untuk foto profil Kalau udah kita tinggal klik yang potong ini Dia jadi kayak gini Terus untuk namenya Ini kita ganti aja Pake nama kita Atau terserah kalian ya Mau pake nama apa aja Disini aku mau pake nama Elsa Official aja Kita klik down Nah terus untuk username Kita ganti juga Ini kalian mau ganti Terserah kalian ya Mau add apa gitu Kalau aku mau pake Add Elsa dnf aja Kayak nama instagram aku Kalau udah kita klik down Dan untuk quote nya Atau untuk kata-katanya Kalian bisa ganti disini Kita klik disini Ini kita ganti aja Textnya itu Sama kata-kata yang mau kita pake Untuk video estetik kita Nah untuk textnya Aku pake seperti ini Ini karangan aku aja Kalau kalian punya text yang versi kalian Kalian boleh ya Terserah kalian isi dengan text apapun Nah kalau udah kan Dia bakal jadi kayak gini Nah untuk retweet ini bisa diganti jumlahnya Ini kan 100M ya Kita ganti aja Aku mau 10.000 aja Kita klik aja 10.000 Nah nanti dia bakal berubah jadi 10k Terus yang like nya juga aku mau ganti Jadi 100.000 Ini sih bebas ya Isang-isang kalian aja Nah kayak gini Nah oh iya ini love nya Aku mau pake love gini Nah kalau udah dirasa cukup Kita tinggal save aja Kita klik icon yang ini nih Nah nanti dia bakal kesimpan ke gallery guys Nah sekarang kita lihat di gallery ya Nah ini guys udah ada Tapi disini aku bakalan crop aja Jadi untuk tulisan yang retweet ini Aku bakal crop Kayak gini Terus Nah aku bakalan crop aja segini ya Kayak gini Oke kalau udah Kita ke aplikasi cutcutnya Kita ke aplikasi cutcut Oke kita klik tanda plus Terus ini kita klik create Kita pilih yang square Dan kita klik down Nah oke disini Langkah pertama Kita masukin dulu audionya Karena kita mau bikin video musik kan Jadi kita harus butuh audio Untuk audio Kalian bisa pake dari musik Ataupun dari video Kalau aku dari video ya Nah aku pake video ini Untuk jadiin audionya Kita tinggal tekan aja Terus kita klik audio only Nah maka dia bakal berubah jadi audio gitu Ini aku pake lagu surrender ya temen-temen Lagunya gak bakal aku dengerin Karena takut kena copyright Jadi langsung aja Langkah kedua Kita masukin gambar atau background Untuk backgroundnya sih Terserah kalian mau background gambar apa ya Disini kita klik aja yang foto ini Nah terus kita masukin gambarnya Dan ini aku pasin dulu ukurannya Kalian bisa cari aja gambarnya di google Atau terserah kalian lah pokoknya Ini kalau udah kita panjangin aja Jadi durasinya sampai sesuai dengan audionya Nah kalau cute card itu minimal 30 detik ya temen-temen Jadi gak bisa lebih Jadi ini aku crop aja sampai 30 detik pas Kayak gini Oke kalau udah langkah ketiga Kita masukin pack tweet tadi Text yang tadi kita bikin di aplikasi pack tweet itu Ini yang tadi udah aku crop ya Terus kita kecilin Ini terserah kalian mau segimana ya ukurannya Kita tempatin aja Dimanapun terserah kalian Kalau aku kayaknya pengen disini aja Terus ini panjangin lagi durasinya Kayak tadi Kita pasin sama durasi lagunya Nah oke guys Untuk langkah keempat Disini kita masukin overlay kayak overlay musik itu Kita klik tanda plus Kita klik video Nah untuk overlaynya seperti ini Yang mau overlay ini Kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi ya guys Untuk downloadnya Atau kalian bisa cek aja postingan instagram aku Linknya juga ada di deskripsi Oke ini untuk ukurannya Kalian bisa kecilin Atau Terserah kalian ya Mau digimanain Tapi aku mau dibiarin aja kayak gini Terus aku taruh agak bawah gini Nah aku taruh disini Kalau kalian sih terserah ya Mau taruh di sebelah mana Kalau udah ini polumenya kita kecilin dulu Kayak gini Lalu kita ke icon transparansi Yang ini Transparansinya kita naikin aja Sekitar 0,88 Nah sekitar segini Terus kita ke icon yang color Disini untuk kontras Kita naikin sampai pull Dan untuk exposure Kita naikin juga sampai pull Terus ini Kita cut aja Pasin sama durasi lagunya Nah sekarang kita ke langkah terakhir Kita tambahin overlay vintage Nah sini kita tambahin dulu Overlay vintage itu Nah overlaynya tuh kayak gini Jadi yang mau overlay ini Kalian bisa cek aja Seperti tadi Link di deskripsi Atau cek postingan instagram aku Di instagram yang ini Nah sekarang untuk overlay ini Kita naikin dulu transparansinya Sekitar 0,60an Atau terserah kalian ya Bisa dinaikin Atau diturunin Aku pake sekitaran segini aja Terus ini karena durasinya masih kurang Jadi aku bakalan perlambat Speednya Aku turunin Dikit kira-kira segini Nah ini karena masih kurang lagi Jadi aku duplikat lagi aja Satu buah Dan aku duplikat lagi Satu kali Nanti kita tinggal crop aja Ini sesuaikan sama durasi Lagunya Nah jadi nanti dia bakalan kayak gini Ini map banget lagunya gak bisa aku share Karena takut kena copyright Ini kan lagu original gitu Oke jadi kayak gitu guys Kalau udah kita tinggal save aja Tapi kita ilangin dulu watermark ini Kita tinggal klik yang tulisan pro ini Ini yang atas Terus kita klik restore Dan kita tinggal save Klik icon yang ini Lalu kita pilih kualitasnya Biasanya aku pake yang medium Jadi segitu aja Video tutorial dari aku Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih